Hei hei Ini saya rasa Para calon ini kan akan Was-was karena Karena akan berat Nantinya dimana mereka Dengan harga yang hebat Profitable marginnya akan turun Saya rasa seperti itu ya Oke, tapi Anda melihatnya dengan Kondisi saat ini tahun 2013 Menurunan sektor komoditas seperti itu Apakah sudah ada perusahaan-perusahaan Yang sudah mulai berkoordinasi Dengan sekuritas-sekuritas Misalnya sekuritas Anda seperti itu Untuk melakukan ITU di tahun ini Sayangnya, belum ya Tahun untuk perusahaan Tambang terutama ya Oke Secara kondisi Di pertambangan sendiri masih berkondusif Dimana keadaan Saya ngomong dari Sisi belakang barang Itu keadaannya masih oversupply Sehingga secara Secara ekonomi Pelangkan harga kebawah Dimana Produsen Indonesia dan Australia Adalah ekspor di batubara terbesar Di dunia Dan mereka masih terus Meningkatkan Volume batubara ekspor di dunia Terutama ke China sebagai konsumen terbesar juga Di dunia Tapi Dengan volume yang makin bertambah Lama-lama harga Harga pun akan tertekan Jadi dengan keadaan yang seperti ini Walaupun di Keringanan Regulasi radio Saya rasa akan Sudah untuk calon ini Untuk Mempertimbangkan Melasai Kecuali mereka Tentang kebangsaan Oke Tapi Kalau kita melihat Ini kan busa FK Indonesia Kami peratkan di akhir tahun itu Nah Tentang kemudian kondisi kelembahan Dari kondisi kelembahan Dari kondisi kelembahan Dari kondisi kelembahan Dari kondisi kelembahan Belum berkondisi kelembahan Belum berkondisi kelembahan Belum berkondisi kelembahan Berarti masih harus mundur lagi Dari kondisi kelembahan Menteri ini ya Menteri baru ini ya Tuh Rencana mungkin Bisa tidak ditarik Cuma secara kondisi Saya rasa sampai tahun depan Masih akan berlanjut Karena saya sendiri kurang optimis Di tahun 4 Bagusan di TV Mengalami Bagusan di TV Kemungkinan keadaannya akan mirip-mirip Seperti tahun ini Dimana saya sendiri pun Baru ini merilis Report tentang Sektor perkebaran Dengan Rekomendasi Underway Rekomendasi Underway Karena saya Video Mau dikirim Supply card Yang signifikan Dari beberapa produsen Baik di Indonesia Atau di Australia Sedangkan Australia sendiri Sekarang di Australinya Secara Osti dollar itu Lemah Jadi Agak sedikit membantu Dari sisi Biaya produksi Untuk Menteri pertambangan Karena Membantu Costnya sedikit Meringankan Walaupun tidak banyak Tapi dengan begitu saja Volume Untuk Untuk Pertambangan Cost Itu akan Pengaruhi margin Selain dari Dari Harga sendiri Oke Untuk Potensi Risikonya Jika perusahaan baru ini Melakukan anti Indonesia Di situasi Masih belum Kondusif Risiko terbesarnya Hormat Sampai Maksih 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 Masih Masih Atau Kemungkinan Penjualan sahamnya mungkin juga tidak terlalu meriah Betul, penjualan sahamnya tidak terlalu meriah Jadi level AROI-nya juga mungkin bisa menurun Misalnya yang tadi 18% mungkin jadi turun Tergantung profil dari emitennya itu sendiri Karena masing-masing emiten mempunyai profil yang berbeda Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya mas Atas kehadirannya bersama kami di Lantai Bursa Penyari ini dan semangat baik Yang menerisnya PT. Indosat atau ISAT Harus menyiapkan dana sebesar 5,41 ribu